nih makanan khas dari soimah nih ini namanya bronkos ini bronkos nih nih manggut tahmarto wuuuhh bulut ini sambel bulut harus ini enak banget coba lihat tuh wuhh ini itu mau lonyon ditanya dong itu lelaknya semongkok ditanya kok pake semangka aku gak tau tapi sambel bulut ngelak semongkok ini guys kita coba nih semangka awalnya sih ibu ku dulu ini tuh cita-cita para seniman itu punya tempat berlatih sendiri bahkan ngumpulin seniman-seniman lain rasanya udah campur aduk ini tahun berapa pak? 1926 lebih tua daripada Sumpah Pemuda sum sum jadi pas kesini kan abis apa namanya hajatan adiknya soimah disini ternyata di adat jawa itu ada yang namanya sum suman sum suman itu jadi semua panitia yang udah ikut capek yang udah lulus lantak udah sum sum tulangnya juga udah apa ya kosong kosong gitu lah diganti dengan sum sum ini jadi aku baru tau definisi sum sum itu dari tulang sum sum yuk nah karena waktu terbatas aku cepet-cepet pulang nah sekarang aku pengen banget ketagihan eh bukan ketagihan nyilar pas liat mak sum sumnya enak akhirnya ini sum sumannya disini eh rakyat sini rakyat sini rakyat bubur anget disini bubur anget bubur sum 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 bubur sum sum khas sum suman sama gak pas yang itu ya pas itu pas lagi sum suman sama cuman yang kemarin pesen ini bikin sendiri enakan mana? enak pesen enak pesen enak pesen ini 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 yuk 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 mas enak pesen tunggu pendopo ku jati sampe sekarang belum mulai-mulai kata-kata kalian mendapatkan kata-kata jadi barang antik itu lu punya duit gak ada barang ya belum tentu dapet itu jodoh-jodohan banget eh sehat eh sehat jadi kalo di orang jawa itu kalo abis terhajatan ada acara sum suman alias pemubbaran panitia jadi buat panitia-panitia yang udah bekerja keras kan tulangnya tuh rontok misalnya ya sum sum nah sum sum itu dari situ istilahnya nah salah satu menon itu sum suman itu ini eh bapak pulang berapa beneran lo dibikinin lagi sum sum karena gue nyukup baginya paling gak tega kalo lagi adegan makan gini liat muka-muka kameramen hahaha kawain liat ke gua yang sabar ya oke guys kita makan sum sum dulu ya oke ya enak banget nih guys enak banget sabar ya manisnya pas enak manisan lembut banget hmm 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 udah lu makan 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 oke oke ini tradisi jawa satu demi satu gue ngerti sekarang oke ini sum suman bubur sum sum ini apa? makasih sama dengan menu yang sama andalan awan petret lele lele manut bah marto sama bronkos enak awan lele manut bah marto untuk sambelnya kayaknya sambel melut hmm oke ntar kita pokoknya makan ini menu ala soimah akan kita buka hari ini ya wis kita makan pertama dengan bubur sum sum nih makanan khas dari soimah nih mainnya kita ambil dulu ya barang ada caheri ada Aldi Aldi Oppo Landscaping Legacy Aldi Legacy dari Malang ya follow IG nya ya guys ada Mas Akus Valdi Valdi Arab ya oke ini ada Mas Bagong Mas Bagong jadi soimah itu gak mau kalah dia mau bikin aviari 1300 meter guys di belakang makanya dia datangin Mas Bagong sini ya eh berarti ya udah endorse lah hehehe langsung ayo makan iya mas eh makan iya mas iya mas asli dari mana hehehe hehehe hahaha mas makan mas iya ntar disana ya iya mas pandes lagi merenung oke udah duduk berdiri susah lagi ma ini apa ma tadi ma eh daging apa ma ini 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 bronkos nih ini namanya bronkos ini bronkos nih sayur daging hmm ada cabainya juga ya ini bronkos nah terus Mas Regini nih Mas Regini ini partner gue ya pinturong tunggu kabar baiknya nanti ini Mas Regi ayo oh iya Mas Regini yang ngasih informasi mengenai Mas Pandes yang nyari informasi Mas Pandes di rumah sakit mana gitu Mas Regi iya iya nah terus Mak ini apa mak ini Mangut Tahmarto nih Mangut Tahmarto uh aduh lele lucu apa nya masaknya hah kok lucu ngambilnya di dapur makannya ngambil sendiri di dapur di bawang kayu iya di belakang jadi kak udah pernah mas lagi ini namanya Mas Indra aja disitu ini timun Indra disira iya ini apa mak sambel bulut ini sambel bulut ini sambel bulut makan yuk tak doa eh melonyon banget loh guys sini 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 tuh liat tuh langsung loh tuh enak banget nih Bismillahirrahmanirrahim hmm hmm mendul ini dibakar ya ditusuk terus bakar dikasup katanya takut sama Irfan enggak 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 itu kan banyak teknik yang enak kalau dulu kan bener-bener tangan di atas yang lu cerita itu tuh tekniknya gitu tusuk-tusuk iya tuh tusuk nah enggak yajur yang bikin tangan lu hitam-hitam gitu iya jadi soalimah itu kalau ke sekolah tangannya begini gini karena malu tangannya hitam-hitam karena kena asap tiap hari tau jadi hitam-hitam coklat tuh gak kena asap tiap hari itu itu emang enggak dicuci gak bisa ya gak bisa karena tiap hari jadi pesah jadi tangan lu gini terus terus iya kalau paket apa di sekolah sama temen-temen tuh tan malu tuh ini enak banget semua ya tuh 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 melonyon hmm jadi rasanya tuh kayak ada bobo asap gitu makanan di asap ya dan ini kalau salah bisa habis banyak banget satu tapi ngebakar ikan cuma lu dong gak? enggak semua gantian di wilir semua hitam-hitam juga? enggak jadi di kan ada beberapa anak tau ada yang yang di dapur mindang ikan yang di luar manggang ayam kok dibagi pembagiannya tapi kebanyakan aku yang manggang sama kakakku jadi orang tua itu bikin anak banyak supaya dapat pekerja gratis? kemungkinan enggak enggak jawaban dia tuh anakmu lima iya aku suruh youtube semua nah biar apa? dapat duit hahaha hahaha orang biaya rumah sakit mahal sekolah mahal ya dikaryakan lah anak bercanda guys bercanda aja terus serius ntar ada yang komentar eksploitasi apa lain juga kan suka tapi justru bikin anak tau tentang gak disuruh bekerja ya tapi tau tentang kerja orangtuanya terus dia tidak asal ngasih duit itu tuh biar dia tanggung jawab dia enggak manja anaknya suama juga sekarang bisnis itu juga ya tanaman juga tuh turagodong follow IG nya jadi udah jarang minta duit bener sekarang paksa bukannya itu boros banget iya tapi kok dijual-jualin hahaha guyu hahaha Aksa udah jarang minta duit jarang minta duit tapi bu beliin ini tanaman ya modal tau ya enggak tapi kan itu jadi modal kok denang? denang udah bijakah sama Aksa maksudnya? perbulan dikasih sama kakaknya bohongan Aksa udah bisa gitu kalau tanamnya laku adiknya cepet karena adiknya tuh dikabul adiknya tuh sole banget ya mak? nah ini adalah Aksa Aksa anak pertama Soima yang kena racun ibunya sendiri cinta sama daun-daunan ya namanya adalah apa sak? tadi ku inget apa? 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 Aroid enggak bukan itu lu IG itu apa? oh turah godong turah godong ayo yang suka tanaman pasti udah tau lah turah godong itu ya itu Aksa yang jalanin sekarang ya koleksinya juga wapi-wapi yang salah satunya ini kabel busi ini kabel busi ini gue tau awalnya di Om Noldi tapi belum sebanyak ini udah berapa lama di lu? setahun 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 bi bisa sampai banyak ini gimana kak? tipsnya disiram aduh sama gendengnya sama ibunya siram to tapi kalau untuk oke untuk kabel busi ini harus panas atau teduh? kalau kepanasan juga mungkin kalau misalnya tanamannya belum terbiasa panas dia bisa kayak gini gosong yang gosong-gosong itu nanti kalau udah terbiasa panas juga dia aman gitu tapi awal-awal ada pembiasaannya dulu ini lagi ngomongin ini ini adaptasi ke panas kenapa lu mau diadaptasikan ke panas? biar dia makin teker sebelumnya terlalu teduh karena disana tempatnya ditaruh di bawah paranet sundul atau ya sundul? ya udah udah tapi ini makin gagah ya mak? dulu gak segini loh ini burusan ditawarkan sama Aksa 50 juta aja katanya 500 50 tadi lu bilang 60 dapet akar ini 300 juta dulu lu beli berapa mah ya? 200 sekian ini guys 300 juta guys tapi ini gak dihitung jumlah daunnya kan? apa? gak dihitung jumlah daunnya kan? apa? harga asal harus lu beneran lu guys nih tuh di aviari kita kan ada juga kabel busi juga tapi belum gede-gede banget belum muncul, belum gini di dikit-dikit toto manuk toto manuk toto manuk mau yang kabel busi ada 2 lagi gede juga segini gini? gak sih piro? ada 2 pot gak sih kakku? gak, jaman sekarang kok gratis ini emang sama kak ibunya anjir 300 juta 300 juta iya kabel busi di kita ada kan kabel busi kan? banyak banyak kabel busi motor sini deh pak anakmu pak kan gue dia ngomong mau katanya tuh ada 2 pot lagi terus gue bilang nanya gini ngasih yang orang lho cuman gini minta gratis gitu asuh iya 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 terus ada yang komen gini nanti-nanti pada gila ya kan mendingan kan anak yatim anak yatim, pantai asuan, apa segala macam iya iya senyedeng sih siapa tau iya 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 diba salah di posting kebaikan kita sebutinnya Ria tapi biasanya tujuanmu Ria iya iya lah harus memotivasi orang supaya Ria supaya Ria tapi udah sesuatu banyak orang-orang kaya ini tuh awalnya dari keluarga susah ya mak justru dari keluarga yang kaya-kaya ditanya dong itu lelaknya semongko ditanya kok pake semangka kan emang tau tapi sampel lo lelak ngambil semongko beneran itu kasihnya dia juga disana ini kasih pasti, orang kalau pakai sambal apa? sambal ini campur sambal lo jajaran gak dulu enak ya? iya baik, dapet bonus, ini nih dapet bonus maka selak lagi kok saya mangga? lupa aja gila gila iya kita coba nih semangka dipakain sambal ini ala pati jadi orang pati itu aku awalnya sih ibuku dulu tapi kalau ala dia pakai semangka gak ada yang pakai timun tapi kalau ibuku sih favoritnya semangka piring baktut piring terus ini rasanya rasanya unik loh jadi ya airnya banyak banget eh semangka lah ya manis terus ada pedes-pedesnya kameramen mas, santai aja ya oke semangka ya enak oke oke nah ya ya eh iya pak apun enak banget belum pernah ya kalau rujak kan suka enak lagi tuh yang setengah matang sebenernya mak sewa kalau kawinan di pendopo kamu ini ada berapa paket jadi lengkap dengan upah saradatnya beda miskandar mau kerupuk tuh mis mas mau nanya pendopo tulungo pendopo tulungo ini kalau mau paketan resepsi ini tuh ada berapa paket ada yang langsung sama upah saradatnya juga yang jelas kalau yang saat ini mungkin lebih ke gaya Yogyakarta ya tapi temen-temen bilang yang kemarin sempat kita ajak kerjasama ini konsep apapun malah bisa jadi memang tergantung tergantung dari klien itu ibaratnya beliau mau mau konsep seperti apa modern bisa juga modern kemarin udah digambar jadi tempat ini mungkin lebih kalau misalnya modern pun tempat ini untuk untuk makan yang yang kita garap yang luar betul 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 gitu ini biasanya orang kan terpatok ini pendopo berarti jawa iya iya ini bisa luas ya tapi kalau mau jawa emang lebih kental lagi apalagi sama sepaket sama adatnya juga lah yang jelas kemarin sudah dicoba relaunchnya untuk hajatannya adik itu ya untuk event pertama dengan durasi nggak panjang loh 2 jam ya persiapannya nggak persiapannya ini kan ibaratnya kita pulang baru hamen 5 kalau nggak ada hamen 7 dan yang sini kalau kalau dari kita nggak langsung turun mungkin sungkan atau apa karena belum pernah dipakai akhirnya saya harus menungguin orang-orang dekor yang mereka udah paham semua saya nggak harus ngelarang untuk apa aja yang tidak boleh gitu-gitu mereka udah paham karena udah terbiasa kemarin juga pilihan dari tim yang kemarin pertama kita ajak kerja sama itu udah pilihan semua di Jogja memang luar biasa mereka pengalaman luar biasa terus dari ya kualitas menurut saya sangat bagus berapa loh sewainya sewainya untuk edisi sekarang ya kan bisa naik nanti lama-lama ya yang jelas kalau yang terbiasa ada sound sound ini udah terbiasa ada di sini oh ya soundnya udah ketempel semua ya mungkin kalau yang paketannya di sini ya ini sound yang ada ya maksudnya parkiran luas di samping ada terus ada beberapa ruang yang memang terbiasa persiapan dan lain-lain ruang persiapannya ruang make up lah bisa nginep di sini nggak sih? ya ada itu ada 4 kamar yang memang kita terbiasa di setiap sewa untuk sini jadi buat pengantin itu ortovisan beliau dapat jadi ketika sewa ini dapat paketan itu ya piro mas boleh sebutin nggak sih? mamuk ya itu tapi untuk bulan Februari Maret Alhamdulillah udah 2 bulan itu udah udah ada yang masuk iya kita masih nyari nih kan hujuan gede angin nah kan baru saat ini nih bulan-bulan ini makanya kemarin ya sempat lah masih masih tampias tampias lah kalau tampias jelas bocor-bocor dari sini mungkin harus kita cek lagi iya 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 mahal gak pak? nggak sih ya ukuran maksudnya sekarang orang apa ya nanti dikira-kira umuk umuk ngerti tak? pamer mungkin terbandingannya lebih ke ke suasana dan konsep kalau memang untuk untuk konsep Jawa Jawa ya nggak usah Jawa Jawa Tengah Jawa DIY ya Jawa gitu aja Insya Allah gambarnya bagus lah kemarin mungkin orang akan bagus itu bagus banget bagus banget yang penting agung jadi agung jadi kalau buat orang yang suka tradisi ini tuh levelnya udah agung bukan asal ada bukan eceng-eceng gitu? ya ya Insya Allah tapi walaupun mungkin penilaian karena setelah kemarin kita coba juga harus harus kita terima juga dari masukan temen-temen itu jadi tapi ya nggak apa-apa maksudnya yang harus kita lakukan punya seperti ini dengan kondisi seperti ini dan tujuan kita ya nguri-nguri apa konsep-konsep rumah adat Jawa seperti itulah sampai lebih paham nggak nggak sepuluh paham tentang apa? tentang kalau orang punya rumah-umah seperti ini tujuannya kan ini oke loh nguri-nguri nguri-nguri apa? nguri-nguri itu nguri-nguri apa? nguri-nguri apa? nguri-nguri mempertahankan oh mempertahankan melestarikan melestarikan ini orang Yogyakarta dan sekitarnya yang mau resepsi ini malah orang Bali besok ya di Februari asli Bali? oh aslinya tetangga saya tapi pakai adat Bali nggak? nggak pakai adat terus hubungannya ke IG-nya apa? pendobot tulungo atau mamu? make up Jogja Jogja tulis selamat menikmati